Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Nakampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai tutorial singkat Cara melakukan pembubuhan ematerai elektronik Sekaligus 2 materai dalam 1 file dokumen Untuk kelengkapan berkas liksi CPNS tahun 2024 Langsung saja kawan-kawan atau bapak ibu Kami coba praktikan caranya Oke, silahkan nanti disimak Baik-baik Di sini alamat yang kami gunakan www.httpskillacademy.com Coba kita aksis alamatnya Jika alamat yang kita aksis tepat dan benar Maka akan muncul tampilan seperti ini Langkah pertama Tentunya jika belum punya akun Kita mendaftar terlebih dahulu Dengan cara mengklik Pada pojok kanan Daftar atau masuk Kita klik Kita ke bawah Belum memiliki akun Silahkan klik daftar Kita klik daftar Cara mendaftarnya sangat keringkas dan mudah Tinggal dilengkapi isian yang diperlukan di sini Mulai nama lengkap E-mail Konfirmasi e-mail Nomor handphone Atau HP Kata sandi Konfirmasi kata sandi Setelah disi semua Tinggal centang kotak dialog Setelah itu Tinggal klik daftar Kami rasa untuk mendaftar Caranya ini sangat mudah Semuanya bisa Setelah berhasil mendaftar Nanti silahkan coba login Tinggal klik bagian masuk Untuk login Di sini diminta Masukkan email Dan kata sandi Yang kita buat Saat mendaftar Jika kawan-kawan Bapak Ibu Berhasil login Maka tampilannya Akan seperti ini Langkah pertama Tentunya Kita melakukan Pembelian e-materai Silahkan nanti klik Di bagian Beli e-materai Di sini Untuk cara Pembelian e-materai Di sini Tidak kami contohkan Kami langsung saja Ke bagian Pembubuhan Karena kami sudah Melakukan pembelian Menunya nanti Juga bisa dipilih Di bagian Digi stamp ini E-materai Jika tidak muncul Di tampilan depannya Klik di bagian Di sini E-materai Setelah itu Kita klik Materai saya Karena kami sudah Mempunyai E-materai Sebelumnya Di sini terlihat Kawan-kawan Tahu Bapak Ibu Saldo e-materai kami Ada 3 Cukup Karena yang diperlukan 2 materai Biasanya Untuk 2 materai Ada surat Pernyataan Dari Instansi Kementerian Agama Atau Kemenang Untuk melengkapi Seleksi CPNS Tahun 2024 Ini Seperti ini Ada 2 materai Bagaimana Cara melakukan Pembubuhannya Caranya Sangat mudah Tahu 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 Bapak Ibu Kita lanjut Kita lanjut Ke bagian E-materai Tadi Setelah kita pilih Tadi E-materai Kita lanjut Ke bagian Pembubuhan Di bagian Di sini Untuk tutorialnya Bisa juga Dilihat Di sini Tahu Bapak Ibu Terkait Pembubuhan Kita langsung Saja Kita klik Kita centang E-materai Kita pilih Oke Di sini ada Informasi Atau Pemberitahuan Tata cara Pembubuhan E-materai Dan Menetapkan E-materai Yang benar Seperti ini Yang benar Tahu Tahu Bapak Ibu Tidak Menutupi Bagian Objek Tantai Tangan Yang membuat Pernyataan Silahkan Nanti Dibaca Dipahami Kita lanjut Centang Jika sudah Paham Klik Lanjutkan Di bagian Upload Dokumen Ini Kita diminta Mengisi Domicili Silahkan Disuaikan Autocomplete Pilihannya Kabupaten Juga sama Kegunaan Dokumen Silahkan Diisi Seleksi CPNS Instansi Silahkan Dilihat Kalian-Kalian Tahu Bapak Ibu Umum Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Pusat Karena Kementerian Agama Kami pilih Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Pusat Pilih Instansi Kita cari Kementerian Agama Sudah Muncul Kawan-kawan Tulisannya Kementerian Seperti ini Kementerian Agama Langkah berikutnya Kita Upload Dokumen Yang ingin Dibubuhi Imaterai Sebelum Kita upload Kita akan Setelah Terlebih dahulu Ada Perseratan Dokumen Yang harus Dipenuhi Disini Yang pertama Dokumennya PDIP Ukuran Maksimal 800 KB Untuk Besar Pile-nya Jangan Sampai Lebih Dari 800 KB Dan Disini Pastikan PDIP-nya Persi Minimal 1.6 Untuk Masalah Persi PDIP Ada Pada Video Kami Sebelumnya Cara Dan Mengetahui Apakah Persi PDIP-nya Persi Berapa Silahkan Nanti Tonton Pada Video Kami Sebelumnya Oke Pastikan Sangatnya Sudah Terponai Dokumennya Kita Upload Kita Ambil Sonat Pernyataan Kemenap Disini Kalian-kalian Kami simulasi Saja Tidak Kami Isi Intinya Seperti Ini Uploadannya Ini Halaman Pertama Kita Next Ke Bagian Bawah Karena Untuk E Matengah Ada Di Halaman 2 Jadi Kita Next Ke Halaman 2 Ini Oke Kalian-kalian Bapak Ibu Siap Kita Tambahkan Ema Tengah Oke Muncul Di bagian Bawah Ema Tengah Ini Kita Geser Atau Bisa Diperbesar Nanti Silahkan Disesuaikan Untuk Ukuran Ema Tengah Dikira-kira Jika Rasa Tengah Besar Tengah Tengah Kecil Atau Sesuai Dengan Bawaan Yang Ada Ini Kalian Seperti Ini Dikira-kiranya Kalian-kalian Atau Bapak Ibu Ingat Tadi Posisinya Jangan Sampai Menutupi Objek Atau Tentangan Yang Membuat Pernyataan Disini Karena Tidak Ada Tentangannya Kami Contohkan Sumberan Saja Kami Letakkan Posisinya Intinya Tadi Silahkan Dipahami Di Petunjuk Awal Cara Memposisikan Atau Meletakkan Kematengah Ini Yang Pertama Misalnya Sudah Piks Seperti Ini Posisinya Kita Tambah Lagi Karena Ini Dua Tambah Kematengah Oke Sama Tinggal Digeser Saja Ke Bagian Letak Kematengah Misalnya Disini Satunya Jika Sudah Terasa Benar Posisi Ema Tengah Dan Kiranya Sesuai Ukurannya Tinggal Lanjut Ke Bagian Bawah Klik Lanjutkan Oke Pembuan Ema Tengah Sudah Selesa Di Bagian Disini Kita Lanjut Ke Bawah Lagi Tinggal Nanti Kalian Kalian Bapak Ibu Klik Bubuhkan Ema Trai Disini Tertulis Jumlah Ema Trai Yang Kamu Bubuhkan Dua Terakhir Nanti Tinggal Klik Bubuhkan Ema Trai Disini Mohon maaf Tidak Kami Lanjutkan Karena Simulasi Saja Jadi Ini Ini Bukan Dokumen Dokumen Asli Yang Ingin Kami Upload Silahkan Nanti Di Bagian Terakhir Tinggal Lanjutkan Bubuhkan Ema Trai Jika Berhasil Artinya Sudah Bisa Dua Ema Trai Sekaligus Dibubuhkan Jika Gagal Silahkan Diulangi Apa Pengingatan Gagalnya Sekali Lagi Kawan Tau Bapak Ibu Mohon maaf Kami Tidak Bisa Melanjutkan Sampai Posisi Selesai Karena Ini Cuma Simulasi Sayang Imaterai Kami Jika Terbuang Percuma Mudah Mudah Nanti Bisa Dibubuhkan Disini Kawan Tau Bapak Ibu Sampai Dengan Selesai Intinya Seperti Itu Gambar Nya Oke Itu Saja Impunya Dan Kami Tau Tutorial Jika Dalam Penyampaian Kami Kurang Bagus Dalam Kami Menyampaikan Akhirnya Kami Sudah Nabi Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Percuma 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 Percuma